Keterangan terdakwa, kurat, tunggu dulu dong, kita bicara hukum disini, bukan katanya-katanya, gak ada pertanyaan, ini waktu saya bicara, anda diam dulu, tadi anda sudah bicara, anda diam dulu, anda diam dulu, jadi orang-orang seperti inilah yang menyesatkan proses pradila, kalau memang dia mau bicara silahkan nanti kasih 50 jam disini, bicara sendiri, kamu dibayar, kalau kita gratis, kita perodeo. Sebelum saya ke Bung Pitra dan Bung Arianto, saya ingin ke Bung Jutek dulu, apa yang menurut Bung Jutek tadi sampaikan, Bung Reza tadi sampaikan, apa yang bisa Bung Jutek nilai? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Reza, sepakat bahwa kasus ini bisa maju oleh karena hanya kesaksian aib dan dedek dari awal, tidak didukung oleh bukti, alat bukti yang lain. Apapun? Apapun, kecuali yang sekarang ini muncul di persidangan adalah hasil visum et repetum, yang tidak menjelaskan penyebab kematian itu oleh apa. Kita sudah dengar visum itu mengatakan kematian tidak wajar, kematian pertama dan wajar, kalau yang tidak wajar yang saya nangkap ada tiga, eksiden, bunuh diri, kemudian akibat dari orang lain. Kita tidak tahu yang tidak wajar itu dari mana, eksiden, atau karena bunuh diri, atau karena dari orang lain. Lalu alat bukti yang lain sama sekali saya katakan tidak ada yang mengarahkan kepada klien kami ini pelakunya, kalaupun itu pembunuhan. Tidak ada darah, tidak ada bukti DNA, alat bukti viso itu tidak ada DNA, dan banyak ya di bukti TKP. Mandau itu tidak ada DNA? Tidak ada. Jadi hanya mandau kosong saja? Iya, itu mandau itu adalah dari Rivaldi, Rivaldi ini kasus di Cirebon kota yang lain, Barat ya, Cirebon Barat, itu yang lain, dia punya kasus yang lain. Dan dia sudah ditangkap tanggal 29 Agustus. Tanggal 31 Agustus itu diambil dari sana karena dituduh membawa senjata sajam sedang diproses. Sehingga dia juga menjadi salah satu terpidana hukuman mati dan yang akhirnya difonis umur hidup ini. Dan sungguh ironis, kalau memang bahwa ini tidak ada bukti pendukung, hanya oleh keterangan Aib dan Dede, dan disaksikan oleh Liga Akbar, saat ini saya katakan, Dede sudah mencabut, mengatakan itu tidak pernah ada terjadi dan tidak pernah melihat itu. Kita uji sekarang. Liga Akbar pun yang mengatakan melihat karena ikut lormongan Eki, dan sudah mencabut, mengatakan itu tidak pernah ada, otomatis hanya tinggal Aib. Kalau seorang Aib, mari kita uji. Dan banyak faktor, dibilang itu pembunuhan berencana, saya katakan di antara yang di atas 100 itu Mas Aiman, dari mana dia tadi disampaikan kapan merencanakannya, secara logika juga bagaimana orang tidak kenal motifnya bisa sama. Mereka ini tidak kenal satu dengan yang lain, dari delapan apalagi yang tiga DPO yang tidak jelas sampai hari ini. Ata ada apa tidak ada, kami pun tidak tahu. Tambah lagi, dari mana dia tahu bahwa Eki dan Vina malam itu jam segitu akan lewat di depan SMP 11. Tidak ada bukti dan petunjuk yang mengatakan mereka buntuti, atau mereka dari komunikasi ada yang mengikuti, dan sebagainya. Tidak ada. Tahu dari mana. Dan yang paling saya ingin sampaikan, motif itu tidak terbentuk, dan sekali lagi alat bukti tidak ada yang mengarah kepada para klien kami. Itu sebabnya kami sekali lagi akan mengajukan PK. Mengajukan PK dengan bukti-bukti apa yang kami sampaikan sebagian, mudah-mudahan ya, bahwa keadilan di negara yang kita cintai ini masih ada harapan buat kita semua. Demikian Mas Aiman. Baik. Silahkan Pak Farad. Dari awal itu, saya sudah nantang. Sama tim siapa saja yang membela Rudiana. Kalau kalian yakin, 7 terbidana, 8 dengan Saka, ini adalah pembunuh dan pemerkomunan. Ini ada, apa namanya, saya embara ya, nanti tunjukkan ke teman-teman itu. Ya, kalau mereka, sudah sampai, Fitra, kamu tidak usah banyak ngomong sama saya. Bukti apa yang membuat kau yakin itu pembunuhan? Yang sentifik? Yang mana? Sebutin ini sekarang, bukti ya. Jangan bilang alat bukti 24. Saya kasih asas saja, sebuah saudara. Res judikata properitate habitur. Itu saja jawabannya. Tahu tidak artinya apa itu? Ya, ngapain? Saya tanya, tahu tidak artinya apa itu? Mana buktinya? Saya tidak tahu. Tidak, saya tanya dulu, arti asas sungguh tadi, Tahu tidak artinya apa? Saya kasih kesempatan, Pak Bidra. Anda kan pengacara, tahu tidak artinya apa? Saya tidak tahu artinya. Artinya itu, Sekarang mana alat buktinya? Apa yang diputus oleh hakim, harus sudah dianggap benar. Ya, apa yang membuat kau yakin? Terkait dengan beban buktian, Apa yang membuat kau yakin? Itu ada di Jaksa Penuh Umum. Apa yang membuat kau yakin disebutkan ke Indonesia? Jadi saya tanya juga Anda, Apa yang meyakinkan Anda itu kecelakaan? Mana buktinya? Semua saksinya mencabut. Kamu tidak bisa jawab. Kamu tidak bisa jawab apa yang saya yakin. Oke, saya jawab ya. Nah, jawab. Mana buktinya? Berdasarkan pasal 184, alat bukti yang saya itu ada lima. Ya, mana apa yang kau yakin? Keterangan saksi. Apa? Keterangan saksi. Keterangan terdakwa. Keterangan saksinya mana? Kurat. Tunggu dulu dong. Kita bicara hukum di sini, bukan katanya-katanya. Itu sudah jelas, sudah ada semua. Sekarang buktinya mana yang yakin? Anda tadi minta saya berbicara. Ya, sebutin. Tunggu dulu. Dari kemarin saya sudah yakinkan kamu, saya sudah yakin ke kamu, bahwa, eh, kau jangan banyak ngomong, sebutkan apa yang yakin. Nanti saya bicarakan saksi. Ya, telepon, darah mana ya. Ya, keterangan terdakwa. Itu teori. Jadi lima ini. Itu syarat, itu alat bukti. Jadi, kalau begitu, susah juga hakim nanti. Bentar, bentar, Bung Mitra. Memang harus dicu. Kalau nanti ada pembacaukan situ, nggak ada yang melihat. Sebut saja. Bentar, bentar. Sebut saja. Kalau keyakinan hakim itu. Nanti Bung Mitra saya berikan sempatan. Kamu ngomong lagi aja. Kamu nggak ngerti. Bukan, nggak ngerti. Tadi Anda kan bertanya kepada saya. Ya, saya jawab. Belum, belum. Selesai. Kalau memang mengikuti. Belum selesai. Dia nggak ngerti. Harusnya kau bikin yakin sama orang, bahwa, ini ada sidik jarinya, ini ada saksinya apa. Mas, putusan ini. Ini belum dibatalkan. Kamu nggak ngerti itu. Putusan ini. Loh, kok nggak ngerti. Gimana sih? Putusan ini. Bukan. Kamu bilang dulu. Benar nggak putusan ini? Itu aja loh. Itu putusan yang kita peka. Astagfirullah. Putusan ini benar nggak, Mas? Tidak benar. Benar nggak, Mas. Tidak benar. Itu peka. Kamu sebut aja. Astaga. Dia tidak mengakui pengadilan, ini putusan pengadilan. Luar biasa. Kita peka. Kita tidak mengakui itu. Dan kita mengatakan kamu. Baru kali ini saya nemu pengacara, tidak mengakui putusan. Kamu nggak ngerti. Kamu cuma ngomong gitu aja, Fitra. Bukan tidak ngerti. Kamu nggak ngerti. Ada putusan-putusan yang dulu ini. Kamu hanya yang besar ngomong aja. Nanti saya berikan sempatan Bung Marat. Sekarang memitra dulu deh. Silahkan. Semua, Mas, Mas. Bicara dulu. Oke, nanti saya berikan nanti. Oke, silahkan. Bung Aiman, karena yang menggeliran saya, saya kira kita semua di sini memiliki hati nurani, memiliki empati terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Hati nurani orang yang tujuh orang dipidana semua hidup itu nggak. Kamu diam dulu. Kamu diam juga. Waktu saya diberikan Aiman, bukan anda. Kamu nggak punya hati nurani. Udah, udah. Diam dulu. Dia nggak punya hati nurani. Ya, ya, oke. Silahkan, Bung Mitra. Kamu dibayar. Kamu dibayar. Kalau kita nggak dibayar. Ini mau ngomong atau saya mau bicara. Silahkanlah, Bung Mitra. Oke, Bung Marat. Kalau memang dia mau bicara, silahkan nanti kasih 10 jam di sini. Bicara sendiri. Kamu dibayar. Kalau kita gratis, kita berodeo. Oke, Bung Marat, silahkan. Saya berikan sempatan Bung Mitra. Bung Fat, oke. Jangan lu, tangan lu. Silahkan, Bung Mitra. Tidak menerima perbedaan di sini, kan gitu. Ya, ya, udah. Sekarang kita ke sini. Jangan ini lagi nanti, nggak selesai-selesai. Bung Aiman. Over kita ini. Saya kira kita semua di sini memiliki hati nurani dan empati terharap orang yang sudah meninggal dunia. Kita tadi membahas orang yang sudah mati. Alangkah baiknya, kasih kesempatan kita semua untuk 5 detik saja memanjatkan Al-Fatihah. Jadi, saya minta kepada kita semua, mari ucapkan Al-Fatihah di dalam hati kita mas. Mana kalian kasih minum orang air kencing? Orang aja kasih minum air kencing. Ya, susah. Ya, susah. Baik. Baik. Itu adalah bentuk empati saya terhadap orang yang sudah mati. Terlepas kalian bilang itu salah atau benar, saya menghormati orang yang sudah mati. Kamu dibayar. Karena sudah mati. Jadi, Bung Aiman. Kamu bayaran, udah. Jangan, ya. Silahkan, silahkan. Jangan menyerang pribadi. Silahkan, Bung Mitra. Ini, orang-orang seperti ini tidak menerima perbedaan. Sudah, sudah cukup. Cukup, silahkan. Bung Aiman, saya ingin sampaikan asas hukum kita, salus populi suprema lex ex to. Yang artinya, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kita sepakat, bahwasannya sudah ada korban yang sudah meninggal dunia, dua anak manusia. Kita sepakat, apapun yang dilakukan oleh teman-teman itu, baik PK dan lain lapor polisi, silahkan. Kita hormati itu, karena proses hukum, tapi kita juga harus sepakat, jangan kita menghakimi orang tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap orang tersebut. Kalau berbicara terkait dengan, saya embara, saya embara. Karena banyak saya lihat ini, saya embara ini, saya embara buktikan ini, saya embara itu. Saya kira kita ini tidak menghargai aparat penegak hukum di sini. Artinya sudah ada instansi-instansi ataupun lembaga pemerintah yang menengani setiap persoalan. Terkait dengan pidana, ada ranahnya di kepolisian. Kalau memang saya embara yang dibuat oleh teman-teman tadi, itu menurut saya untuk memperkerus suasana ataupun keadaan. Untuk memantik opini yang lebih besar lagi, seolah-olah masyarakat ini terprovokasi dengan seembara yang dibuat. Pak Susno juga munculkan seembara lho. Nanti saya berikan semata. Jadi, aku dulu Bang Susno, saya lagi berbicara. Aku menghormati abangku. Ini pandangan saya terlepas, ini pandangan Bang Susno, silahkan. Terus yang kedua, ada juga karena mereka memang kemarin itu menerima seembara, Bang Aiman, katanya siapa yang menemukan naib, saya kasih 500 juta. Saya menemukan naib, tapi seembara-nya mana? Saya minta produser di putar lagi seembara-nya. Jadi, katanya 500 juta nggak ada, ini bullshit semua gitu loh. Belum dibayar. Belum dibayar sampai sekarang. Kalau ada 500 juta itu saya kasih kepada anak yatim, kepada masjid-masjid, ke kereja-kereja, dan lainnya. Jadi, jangan juga kita membuat seembara, tapi itu semua omong kosong, omong-omong, kata Prabowo. Jadi, jangan juga kasus ini juga. Di bawah ke politik. Baru nongol. Baik, baik. Ini dia mau ngomong terus ini, gimana saya mau berbicara gitu loh. Satu, saya mau tanya-tanya. Kalau memang dia, enggak, Anda diam dulu. Satu pertanyaan aja. Anda diam. Anda diam dulu. Enggak, enggak ada pertanyaan. Ini waktu saya bicara. Anda diam dulu. Apa tadi Anda sudah bicara? Anda diam dulu. Anda diam dulu. Apa, apa-apa nih ya? Bung Aiman. Jadi, orang-orang seperti inilah yang menyesatkan proses peradilan seperti itu. Jangan serang pribadi. Jadi, orang-orang seperti ini yang enggak siap berdebat gitu loh. Jadi, karena kalah dia berdebat, dia serang saya siap berdebat. Cukup, cukup. Itu kelemahan. Baik, terima kasih, Peminta. Terima kasih. Kita berikan tempat tangan baik. Karena tadi bicara soal saimbara, saya harus ke Pak Susno. Silahkan Pak Susno. Pak Susno 10 juta itu ya. Iya. Sampai Cita Mirzani 500 juta loh nih. Bagian mengetahui keberadaan aib. Luar biasa. Mudah-mudahan saya dapat bagian dari Adinda Pitra. Dia menang 500 juta, 250 untuk saya. 10 saya bayarkan kalau ada yang menang. Tapi sampai sekarang belum ada yang menang. Jadi, saya embara saya, saya ulangi lagi. Siapa yang bisa membuktikan perkara pembunuhan di wilayah Cirebon. Nah, tapi didukung dengan alat bukti yang tak terbantakan. Tapi katanya nggak percaya polisi kalau seperti itu. Nggak percaya penegak hukum, nggak percaya jaksa, nggak percaya hakim. Masa aku nggak percaya diriku. Saya ini kan polisi kan. Karena saya percaya polisi, maka saya... Saya terus terang ya, saya sangat kasihan sama polisi yang dihujat gitu kan. Itu kan mehujat saya. Tujuan saya mengadukan sayembara supaya ada yang bisa membuktikan pembunuhan di luar yang sudah kekuatan hukum tetap itu. Maka kasus ini tuntas. Dan tidak ada lagi perdebatan seperti ini. Kita pindah ke yang lain. Cari judul baru. Itu satu. Yang kedua, sebagai kesimpulan, saya yakin markas besar Polri telah menurunkan tim kalau tidak salah. Untuk mengekseminasi kasus ini, Pak Rudiana sudah diperiksa, yang lain-lain sudah diperiksa. Mudah-mudahan kebenaran itu muncul dari Mabes Polri. Sehingga Mabes Polri menyimpulkan bahwa perkara ini adalah ini. Maka nama Polri akan terangkat lagi. Kepercayaan pada Polri luar biasa. Dan mudah-mudahan pensiun saya juga akan naik. Terima kasih. Terima kasih Pak Susno. Saya ke Pak Arianto boleh. Pak Arianto tadi saya ingin menjawab sedikit soal apa yang disampaikan oleh Bung Reza. Soal tadi ada perbedaan. Handphone-nya siapa, isinya apa, tapi berbeda di berkas. Mungkinkah seperti itu? Enggak, saya tidak akan menjawab itu. Karena saya tidak bisa menentukan jawabannya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sebagai closing ya. Bahwa kita sekarang ini rame-rame ya karena apa? Karena terjadi suatu proses peradilan yang kemarin itu dianggap sesat. Pertama kali munculnya tudung-tudingannya adalah kepada polisi. Karena polisinya tidak pre-evolsional. Polisinya bodoh lah karena saya gitu. Karena dia tidak menerapkan scientific crime investigation. Tidak kira-kira itu kan. Tapi kemarin melihat daripada PK yang diajukan. Itu semua tertuju kepada bagaimana hakim itu salah memutus. Yang kemarin itu yang muncul di situ. Jadi saya sejak masuk dulu pertama kali di sini, perlibatan ini. Kalau polisi dituding itu sebagai suatu yang salah gitu. Saya menolak. Karena apa? Ukuran keberhasilan daripada penyitik itu adalah pada berkas perkara yang dibaca oleh jaksa. Kalau jaksa menerima oke berarti. Apalagi kemudian disidangkan dan itu diputuskan oleh hakim. Dengan yang berat. Maka itu berarti kerja polisi itu baik. Kerja penyitik ya dalam arti. Tetapi ternyata belakang ini kan muncul. Apa saksi-saksi yang tersembunyi, kejanggalan, kejanggalan, kejanggalan. Semua kan banyak kejanggalan itu ya. Kejanggalan mulai dari penyidikan. Sampai yang saya juga mengatakan kenapa kayak gitu diterima. Maka kejanggalan juga ada di jaksa juga. Kemudian kenapa hakim dengan bukti yang seminimu itu. Kok bisa memutus. Kenapa kemudian naik banding tetap sampai kasasi. Berarti kan ini hakimnya mulai dari tingkat pertama sampai terakhir kan. Semua tidak benar kan gitu kan. Nah makanya itulah maka saya menyarankan. Negara kita itu negara hukum. Proses hukum itu sudah diatur dalam kohab. Kan gitu kan ya. Kalau ada putusan yang sudah enkerah. Kemudian inti ditentang ya lewat PK. Apa-apa ya kejanggalan-kejanggalan yang katanya dikatakan 100 kejanggalan oleh Pak. Pengacara saya lupa namanya Pak Jutek ya. Itulah mestinya itu diangkat sebagai pegnofum ataupun apa untuk melawan dia dengan PK gitu. Hanya dari PK itulah akan mengoreksi apakah tindakan polisi yang dulu itu tidak benar atau tidak secara hukum ya. Nah apabila tidak benar maka barulah dikoreksi. Saya senang karena apa? Kemudian PK itu diajukan betul. Saya berharap semua ini PK diajukan oleh para yang terbidana itu gitu. Karena? Ya karena memang mereka kan diperlakukan secara tidak adil. Menurut mereka kan gitu kan. Padahal itu sudah enkerah. Hanya PK Pak itu yang boleh. Dan itu hak mereka untuk menyampaikan. Sampaikan semua temuan-temuan itu supaya disidangkan kembali. Itu kuncinya cuma itu tok ya gitu. Kemudian saya ingin menyoroti Pak. Pak Endra Giri pakar forensik. Menyoroti bahwa ini kemarin itu penyedikan salah, sesat. Karena apa? Maksudnya membuktiannya cuma pakai keterangan tersangka. Itu bukti yang paling lemah. Mestinya ada inilah. Ini dibuka sini dan sebagainya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Saya tidak menyangkal itu betul. Cuma kemarin dari jaksa yang diomongkan. Saya bisa ngambil intisari. Jaksa menanyakan. Bapak sebagai ahli. Bagaimana kalau hakim itu sudah memutus berdasarkan minimal dua alat bukti. Dan keyakinan hakim. Sedangkan hakim-hakim kita sekarang adalah. Alat bukti itu ada yang di dalam kuhab. Itu tadi. Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk. Kemudian keterangan terdapat di pengadilan. Surat dan dokumen. Hakim kemarin tahun 2016 itu. Memutus sudah didukung oleh dua alat bukti. Dua alat bukti itu antaranya adalah keterangan saksi. Yang waktu itu ada yang tidak mencabut. Dengan keterangan saksi. Dan kemudian kondisi korban yang meninggalnya seperti itu. Dari otopsi dan sebagainya. Maka dia cukup alat bukti minimal dua. Untuk menyembuhkan keyakinan dia. Itulah maka dia memutus. Saya tidak menyalahkan hakim waktu itu. Kalau memang dia memperlajari semua apa yang ada. Tetapi kemudian kan yang membungkannya. Kemudian adanya kesaksian yang disabut. Akhirnya kan itu dianggap tidak benar. Makanya satu-satunya jalan. Ya silahkan dikonter di PK. Saya mengharapkan ya nanti kalau PK ini dikabulkan. Saya lebih senang. Kenapa? Maka akan diatukan penyelidikan ulang. Siapa seperti ini yang bikin mati orang-orang itu. Makanya sekarang ada orang menuntut supaya diulangi lagi kan itu. Pak Kapolri sudah membutuhkan tim khusus dari kata Pak Isonong gitu. Dan saya tahu bahwa semua penyidik 2016, tanah pidana yang itu, yang ada di dalam LP. Kemudian penyidik yang ada di Polda, termasuk di Krim Umnya. Semua sekarang diperiksa di Mabes secara intensif untuk mengulang kembali apa yang sebenarnya dulu terjadi. Termasuk Perudian. Saran saya ya, saran saya itu. Oke, baik. Kedepan ini lakukan kembali penyelidikan ulang. Caranya terbuka. Jadi setiap sidang atau penggelar terbuka, bisa dilihat orang banyak. Sehingga nanti kalau ada bukti-bukti yang nggak keluar, bisa masukkan gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab keraguan rakyat yang selama ini sudah terbuah oleh pernyataan-pernyataan yang menganggap dirinya benar dan menganggap dirinya orang lain salah. Mudah-mudahan ini, gunjang ganjing ini bisa selesai dengan adanya putusan PK. Dan kemudian ada upaya dari Mabes Pori untuk secara terbuka, mengulangi kembali penyidikan penyidikan dengan scientific crime investigation dan bisa dimonitor oleh semua rakyat apakah polisi kita, hakim, jaksa itu masih bekerja dengan baik apa tidak. Baik, terima kasih. Satu, sebut dua detik, dua detik. Mudah-mudahan sebelum putusan PK ada, ada keputusan Pori juga. Kedua, kalau Pak Arianto bicara tentang PK kami, sudah jelas ya, peradilan ini harusnya perkara pidana anak itu ditunda dulu. Ini duluan yang anak yang 15 hari sidang, baru di sidang yang lain mengikuti perkara anak. Jelas pada keterangan ahli Pak, Dr. Muzakir pada itu. Oke, baik. Bung Reza, terakhir silahkan. Belajar tentang kehidupan saja. Saban kali bicara tentang orang-orang malang yang akhirnya harus masuk dalam penjara tanpa lewat proses peradilan yang benar. Saya selalu terkenang dua nama nyata dan satu nama fiktif. Bung Syahrir, Buya Hamka, dan Paman Doblang. Bukan Paman Usman ya, saya bicara Paman Doblang. Paman Doblang, oke. Tapi, hitung-hitungan di atas kertas, sekaligus doa saya, siapa tahu pada pekan-pekan ke depan, tidak lagi tiga nama, tapi insya Allah bertambah delapan nama dalam catatan sejarah penegakan hukum di Indonesia yang berubah statusnya. Kembali ke alam merdeka. Delapan orang yang saat ini sudah berstatus sebagai terpidana seumur hidup itu. Baik, dan Anda meyakini betul soal itu versi Anda. Mudah-mudahan ampuh selama ini upaya sekaligus doa saya untuk mengetuk hati nurani teman-teman di Polri, termasuk sapaan saya ke Pak Kapolri untuk membuka bukti komunikasi elektronik para tersangka dan kedua korban. Saya tahu betul, karena saya sering mewawancari Anda bertahun-tahun dan Anda tidak pernah kemudian memunculkan sebuah kesimpulan. Baru kali ini Anda memunculkan sebuah kesimpulan. Betul ya? Insya Allah, kali ini simpulan saya akurat. Kesimpulan Anda kuat. Terakhir, Saka. Singkat saja apa yang Saka sampaikan. Tidak ada. Cukup? Mbak Titin, Bu Titin, cukup? 2016-2017 ada delapan terpidana yang sampai saat ini masih mendekam. Yang saya yakini betul, saya sudah lakukan banyak hal. Saya yakini betul, tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Bapak-bapak anggota kepolisian, bagaimana apabila hal ini terjadi pada keluarga bapak-bapak yang memiliki kekuasaan. Mereka itu cuma kulibangunan, Pak. Saya yakin betul, di persidangan terdahulu adalah sidang yang tidak benar. Dan bukan hanya kepolisian, tentu ada kejaksaan juga, ada kehakiman juga. Ya. Dan, mohon maaf, tiga institusi besar itu, dulu, saya tidak bisa menembusnya sama sekali. Sangat berat. Sangat luar biasa berat. Mudah-mudahan, tahun ini, ada berita baru bagi delapan terpidana, saya katakan walaupun masih bebas, tapi predikat dia mantan terpidananya masih melekat. Dia harus punya masa depan, dia harus menikah, dia harus punya anak. Bagaimana bila mantan terpidananya masih melekat? Saya mohon kepada Bapak Kapolri, banyak berkas yang bisa saya berikan. Mangga, saya menyerahkan semuanya. Tetapi, pastinya, saya meyakini, delapan terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dilakukan. Termasuk sebelah Ibu, Sakatata, Ibu Miyazir. Sakatata. Baik. Dua detik, Masud. Silahkan, Masud. Harapan kita kepada Mabes Polri, dan ini akan mengangkat citra Mabes Polri yang terpuruk, saya yakin itu. Kenapa yakin? Dalam malam ini terungkap, yaitu Gawai. Dulu, ada HP-nya Pina. Dan saya yakin, HP Pina itu masih ada. Mabes Polri akan buka itu, hal itu urusan gampang bagi Polri. Walaupun delapan tahun, itu urusan gampang. kan HP-nya masih ada, kan? Masih ada pembicaraan antara Vina dengan lawannya, siapa namanya? Eki. Eki dan Mika. Dan saya yakin, dari Mabes Polri lah, kebenaran itu akan datang. Tepuk tangan. Baik. Ini sudah 11 pekan, rakyat bersuara mengawal kasus kematian Vina dan Eki, tanpa jeda, tanpa henti. Saya ulangi ya, lebih dari 10 pekan. Para tim pembela yang berperkara, ahli hingga saksi kunci, bersuara di panggung ini. Dan hingga saat ini, kita tunggu, musabab kematian Vina dan Eki. Bersama kita mengawal untuk menggali, dan barang tentu, mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya Aiman Ucaksono, sampai jumpa, di Rakyat Bersuara, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.